Sudarlun, sore itu burung-burung bersayap putih mengepak mengitari rumpu nipah yang tumbuh subur di Pulau Saro, Aceh Singkil. Burung-burung berukuran besar itu setiap penghujung senja menjadikan rumpu nipah dekat dermaga tradisional jembatan tinggi sebagai tempat tidur malam. Rumpu nipah itu merupakan pelintasan nelayan sepulang melaut. Begitu raung mesin perahu mendekat, burung-burung pun mengudara sesaat menjadi hiburan tersendiri bagi nelayan. Atraksi bangau putih yang dalam bahasa Singkil disebut Sembilah bisa dinikmati dengan berdiri di pinggir pantai samping tangki CPO milik Scovindo. Senja itu, atraksi bangau putih disempurnakan sunset yang mengubah sebagian warna daun nipah menjadi kuning keemasan.